Intro Shalom semua sahabat BMC dan kekasih Tuhan yang sangat dicintai Tuhan Mari sebelum kita beraktivitas hari ini, saya ajak semua bersaat deduh dan kita sama-sama berdoa Bapak yang penuh dengan kasih, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita hari ini Tuhan Kalau kami boleh diberi kesempatan satu hari lagi Untuk kami boleh menikmati anugerah kasih karuniamu yang terbaik yang daripadamu Pagi ini beri kami firmanmu roh kudus, kami percaya Engkau yang membukakan rahasia-rahasia kebenaran firmanmu bagi kami Buat kami mengerti, supaya kami boleh melakukan firmanmu dalam hidup kami Dan kami boleh menjadi orang yang berbahagia dan bersuka cita di dalam engkau Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mencap syukur, haleluya Amen Kekasih Tuhan, pasti kita semua sudah pernah mendengar kisah tentang seorang muda Yang sangat kaya, yang datang kepada Tuhan Yesus pada suatu waktu Orang muda ini bertanya kepada Yesus Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan? Supaya aku memperoleh hidup yang kekal Kemudian Yesus berkata dengan tenangnya Juallah segala milikmu Dan ikutlah aku Yesus mengetahui bahwa Pemuda ini sudah melakukan semua sepuluh hukum torat Bayangin, betapa luar biasanya Dia seorang yang taat loh saudara Tetapi Yesus tahu Dimana hatinya pada saat itu Dimanakah sumber kebahagiaannya Kemudian ketika Yesus memancing dia Jual segala milikmu Dan ikutlah aku Apa yang terjadi dengan pemuda tersebut? Saya bacakan di Matthew 19 ayat yang ke-22 Buat setiap saudara Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu Perkataan Yesus Pergilah ia dengan sedih Sebab banyak hartanya Wow, kekasih Tuhan ini adalah satu yang kontradiksi Dia pergi dengan sedih Karena banyak hartanya Sebenarnya orang yang banyak hartanya Biasanya berbahagia Bergembira Tetapi orang muda ini Pergi dengan sedih hati Karena banyak hartanya Dia tidak mau menukarkan harta yang banyak itu Dengan Yesus Dengan mengikut Yesus Betapa malangnya nasib daripada pemuda tersebut Saudara juga mengenal Orang yang bernama Sakyus Siapa Sakyus? Sakyus adalah pemungucuka yang terkenal Di zaman Yesus pada saat itu Dia punya harta yang melimpah Tetapi masih juga ada yang kurang dalam hidupnya Ketika Yesus datang ke kota tersebut Sakyus mencari Yesus Dia betul-betul berusaha untuk menemui Yesus Dan apa yang terjadi? Dia benar-benar bersuka cita Karena hidupnya tidak lagi fokus kepada hartanya Tetapi dia fokus kepada Yesus Sebagai sumber suka citanya Kekasih Tuhan Siapakah sumber suka cita kehidupan kita? Di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 Firman Tuhan berkata bahwa Sebab kerajaan Allah Bukanlah soal makanan Bukanlah soal minuman Tetapi soal kebenaran Damai sejahtera Dan suka cita oleh roh kudus Amen Saudara Kalau Yesus sebagai sumber suka citamu Kalau Allah roh kudus sebagai sumber suka citamu Engkau tidak akan pernah kehilangan suka cita itu Dalam kehidupanmu Suka citamu akan berlimpah-limpah Dan terus-menerus engkau alami Di dalam kehidupanmu Mari coba hari ini Kita mulai cek Apakah sumber suka cita kita Betul-betul Yesus dalam hidup kita Bukan makanan Bukan minuman Bukan halal yang fana dalam hidup ini Tetapi jika Yesus Tuhan Roh kudus Allah roh kudus Yang menjadi sumber suka cita Maka berbahagialah engkau Bersuka citalah kita semua Amen Mari kita sama-sama berdoa Bapak yang penuh kasih Engkau lah sumber suka cita kami Tuhan Engkau lah sumber kebahagiaan kami Sebab itu meteraikan firman ini dalam hidup kami Kami gak mau seperti pemuda yang kaya Yang sedih karena banyak hartanya Dia tidak mau menukarkan hartanya dengan engkau Biarlah engkau jadi sumber suka cita kami Tuhan Yesus Biarlah engkau menjadi sumber kekirangan kami roh kudus Sehingga apapun masalah perkumulan yang kami hadapi Tantangan boleh ada Persoalan boleh ada Tetapi suka cita kami akan berlimpah-limpah dan tidak akan pernah hilang Terus menerus ada dalam hidup kami Jika engkau sumber suka cita dalam hidup kami Kiranya berkat daripada ala Bapak Putra dan roh kudus Berkat yang sama yang pernah dicurahkan Sejak Abraham Ishak sampai Israel Mengalir terus di dalam kehidupan kami Mulai hari ini Bahkan sampai selama-lamanya Percaya suka cita mu akan Terus menerus melimpah di dalam kehidupan mu Bersama-sama katakan Amen Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua